Intro Shalom dan salam sejahtera untuk seluruh jemaat HGPP Taman Mini Sebelum kita mendengarkan perlindungan Tuhan menjadi renggungan pagi, marilah kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi saudara sekalian Amin Pirman Tuhan yang menjadi renggungan bagi kita hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Tertulis dalam Kitab Huahyu pasal 1 ayat 8 yang berkata Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa Demikian firman Tuhan Saudara-saudara kekasih Tujuh jemaat yang menjadi tujuan penulisan surat ahiu dari Rasul Yohannes Sedang mengalami pergumulan dan penderitaan yang sangat hebat Tidak sekedar dikejar-kejar, dibenci, dicacimaki Tetapi menjadi target dan sasaran untuk dihabisi Di tengah pergumulan dan penderitaan yang tiada hentinya Mereka terus berjuang Dan menyandarkan iman percayanya kepada Yesus Kristus Dan kepada firman Tuhan yang menjadi firman kebenaran itu sendiri Mereka yakin percaya bahwa Allah yang Alfa dan Omega Aka senantiasa menguatkan Memerkadi mereka untuk berjuang Sebagai laskar-laskar Kristum Ternyata walaupun penderitaan yang begitu hebat Semangat mereka tetap berkubar-kubar Penderitaan itu tidak melemahkan mereka Penderitaan itu tidak membelokkan iman percaya mereka Penderitaan itu tidak menghentikan perjuangan mereka Untuk menghadirkan syalom Di tengah-tengah dunia Pada saat mereka berada di dalam perjuangan Karena mereka percaya kehadiran Allah yang berkuasa Akan senantiasa menguatkan Menguatkan meneguhkan iman percaya mereka Sekalipun nyawa menjadi taruhannya Surah-surah kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Begitupun pengalaman kita Di era globalisasi Di era digitalisasi Tentu memang berbeda pengalaman jemaat Mula-mula dengan pengalaman kita sekarang ini Yang menjadi pertanyaan adalah Adakah kita tetap berjuang Di dalam iman pengharapan dan kasih Dan menyandarkan hidup kita Kepada Yesus Kristus Dan berpegang kepada firman kebenaran itu sendiri Sehingga kita tetap diberkati Tuhan Bahkan mampu dan sanggup Menghadirkan airene Shalom Di tengah-tengah kehidupan kita Di dunia ini Itu menjadi suatu wajahkan bagi kita Dan firman inilah Renungan pagi inilah Yang menghantar kita Melakukan tugas panggilan kita Bersaksi Demi kebenaran Kristus Tetapi bertumbuh Berbuah dalam iman Adalah sebagai Kesungguhan Kedilan kita Menyerahkan hidup kita Kedalam tangan pengasian Tuhan Biarkan Yesus menjadi jurumu di hidupmu Dan sandarkalah hidupmu Hanya kedalam kekuatan Allah Sehingga kamu akan mampu Melakukan yang terbaik Bahkan menjadi berkat Bagi banyak orang Tuhan Yesus memberkati Amin Mari kita berdua Terima kasih Tuhan Atas firmanmu Yang sudah kami dengarkan Jadikan itu menjadi pelita Bagi kami Memberikan kekuatan Semangat Motivasi Untuk berjuang dalam iman Mengandalkan Tuhan Dalam segala hal Sehingga kami mampu Menghadirkan airene Damai sejahtera Walaupun di tengah-tengah Penderitaan Dan pergumulan yang hebat Berkati seluruh jemaat Hagi teman Mimi Sembukan mereka yang sakit Kuatkan mereka yang lemah Hibur mereka yang sedang berduka Berkati seluruh pekerjaan kami Berkati juga rumah tangga kami Dan anak-anak kami Supaya kami semuanya Tuhan Berjalan di dalam tahun kesehatian Sesuai dengan rencana Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdua dan mengucap syukur Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia dari Allah Bapak Dan persyukur Tuhan dengan roh kudus Menyertai Dan merekati saudara sekalian Amin Selamat bekerja Tuhan Yesus memberkati Toros Terima kasih